Welcome back to Good Afternoon di Amerika Serikat dan juga di India merayakan Hari Yoga Internasional. Sementara pihak berunang di Provinsi Shanshi, China telah berhasil mengembang biakan panda Xinling melalui inseminasi buatan sejak 2003. Selengkapnya dalam World in 90 Second. Panda raksasa Xinling, subspesies panda raksasa yang pertama kali ditemukan pada tahun 1958, menyumbang sekitar 18,5% dari total jumlah panda raksasa di Shanshi. Nah, pihak berunang di Provinsi Shanshi telah membantu panda Xinling berkembang biak melalui inseminasi buatan dan pada tahun 2003, 32 panda Xinling lahir dan bertahan hidup. Dari 32 panda, 11 akhirnya dilepaskan ke alam liar dan 21 tetap berada di penangkaran. Pembangunan Yoga di Amerika Serikat dan India menandai Hari Yoga Internasional dengan mengorganisir acara yoga besar-besaran. Lebih dari 12 ribu warga New York ambil bagian dalam kelas yoga yang dipentaskan di pusat Times Square New York. Selama 16 tahun terakhir, acara yoga Times Square telah diadakan setiap 21 Juni selama musim panas. Sementara di India di mana yoga berasal, orang-orang juga berkumpul di taman-taman New Delhi untuk menandai Hari Istimewa tersebut. Tak hanya ajang pesta sepak bola dunia yang ramai dipadati penonton di Rusia. Kapal selam B-413 bekas dari armada Baltik juga telah menarik banyak pengunjung. Kapal ditertambat di World Ocean Museum di Kalininggard, salah satu kawasan militer di Rusia. Di tempat ini pengunjung bisa melihat bagian dalam kapal selam, termasuk tentang bagaimana awaknya akan menembakkan torpedo. Menurut World Ocean Museum, lebih dari seribu orang telah mengunjungi kapal selam semenjak dimulainya pesta bola yang terlangsung di Rusia.